Selamat siang, saya toko masyarakat di Kelurahan Tiga Runggu, nama Raja Imaturnit, menyatakan bahwa saat ini di Kelurahan Tiga Runggu tidak ada perjudian maupun togel. Demikian, terima kasih. Horas, horas, horas. Kapolsek Purba dan tim lakukan penyelidikan dugaan perjudian di wilayah hukum Polsek Purba, hasilnya nihil. Dari Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, MSTV melaporkan, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024. Pada hari Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Kapolsek Purba AKPAB Manihuruk bersama Kanit Raskrim, Kanit Intelkam, dan Babin Kamtipmas, melakukan penyelidikan dan monitoring terkait aduan masyarakat mengenai maraknya perjudian tebak angka jenis Hongkong dan togel di wilayah hukum Polsek Purba. Penyelidikan dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai, mencakup beberapa lokasi, yaitu Tiga Runggu, Huta Tano, Hinalang, Huta Tinggir, Bandar Sauhur, Sipinggan, Huta Tongah, dan Pamatang Purba. Aduan ini pertama kali muncul di media online, yang diunggah oleh Boang Manalu melalui jenius.id pada Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2024. Aduan tersebut menyebutkan adanya praktek perjudian yang meresahkan masyarakat di beberapa daerah tersebut, menanggapi informasi ini, Kapolsek Purba memutuskan untuk melakukan penyelidikan langsung ke lapangan bersama timnya. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, AKPA B Manihuruk bersama Kanit Raskrim, Kanit Intelkam, dan Babin Kamtipmas memulai kegiatan monitoring dan penyelidikan. Tim menyusuri setiap lokasi yang disebutkan dalam aduan, yakni Tiga Runggu, Huta Tano, Hinalang, Huta Tinggir, Bandar Sauhur, Sipinggan, Huta Tongah, dan Pamatang Purba. Penyelidikan ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan menyeluruh untuk memastikan tidak ada aktivitas perjudian yang berlangsung. Setelah melakukan penyelidikan dan monitoring intensif, tim tidak menemukan bukti adanya praktek perjudian tebak angka jenis Hongkong dan togel di wilayah hukum Polsek Purba. Hasil penyelidikan di lapangan menunjukkan bahwa informasi yang beredar di media sosial tersebut tidak benar, hingga saat ini tidak ada praktek perjudian yang ditemukan di lokasi-lokasi yang disebutkan, jelas Kapolsek Purba, AKPA B Manihuruk. Kapolsek Purba juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat di wilayah tersebut. Dalam pertemuan tersebut, AKPA B Manihuruk meminta dukungan penuh dari para tokoh untuk membantu Polsek Purba dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kamtip Mas, kerjasama dengan para tokoh masyarakat sangat penting bagi kami untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kami meminta dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak dalam menjaga wilayah kita dari segala bentuk kegiatan yang melanggar hukum. Tambahnya, selain itu, Kapolsek Purba juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas perjudian. Ia menegaskan bahwa perjudian tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah hukum. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjauhi segala bentuk perjudian. Perjudian dapat merugikan diri sendiri dan keluarga. Apabila tertangkap, pelaku akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara kita. Tegas AKPAB Mani Huruk Dengan selesainya kegiatan penyelidikan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Kapolsek Purba memastikan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan monitoring untuk menjaga wilayah hukum Polsek Purba tetap aman dari segala bentuk kejahatan, termasuk perjudian. Kegiatan ini juga menjadi bukti komitmen Polsek Purba dalam menanggapi setiap aduan masyarakat dengan serius. AKPAB Mani Huruk menegaskan bahwa pihaknya selalu siap untuk bertindak cepat dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya. Kami selalu siap merespon setiap laporan dari masyarakat dengan cepat dan tepat. Keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah prioritas utama kami. Tutupnya Demikian laporan dari kegiatan penyelidikan dan monitoring oleh Kapolsek Purba dan tim. Kegiatan ini menegaskan pentingnya kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari praktek-praktek melanggar hukum. Polsek Purba berkomitmen untuk terus berupaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya demi kesejahteraan bersama. MSTV melaporkan MSTV melaporkan